selamat bertemu kembali selamat hari lebaran iya iya bener gila nih kita udah sebentar lagi lebaran mungkin para klon pencapin udah ada yang siap-siap mudik ya tapi jangan lebar ini ya jangan pindah provinsi, jangan pindah kota cukup ini kota aja kecuali katanya di Menteng tuh ada jalan Sirebon seputar Menteng masih boleh Cimanyi gitu-gitu oke ini sebuah masa yang menarik di akhir-akhir ini karena memang ini mudik ya jadi kan gak boleh mudik terus udah gitu apa namanya saya harapkan mungkin klon pencapin juga hati-hati ya jangan juga deh kalau bisa karena memang cukup concerning sih sebenernya ya kan belajar dari India juga yang ada spike aduh ngeri banget India itu bahaya tuh kita jadi mudah-mudahan bisa tetap di rumah aja jaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan kalau kita lihat lagi nih video ini di tahun ke depan kita udah bisa reflect dan udah bisa mudik seperti biasa dan aman-aman aja lah ya amin itu mudah-mudahan itu yang terjadi ya ketika setahun lagi nanti episode yang setahun kemudian dari dari kelas satu terus kita reflect wah ini ini apa namanya sekarang kita udah mudik nih nontonnya sambil mudik nah sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini nih mudik mudik ke masa lalu nah kita kita pengen sedikit ini kita udah setahun nih ya lebih dari setahun nih selamat-selamat 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 ini satu tahun ya teman-teman happy anniversary kita pengen reflect back ya jadi kalau misalnya perjalanan itu kadang suka ada perlu ada juga kita nge-reflect untuk tau kita udah sampai dimana terus sudah gitu kita ya ada dimana sekarang gitu dan kelas satu itu episode pertamanya ya beberapa episode pertama ya atau dua episode pertama ya kenapa tuh episode pertama kita ngobrol mengenai keresahan keresahan yang tabu keresahan yang tabu keresahan yang tabu ya jadi karena sebenarnya ini ada ada kenapa kita bikin ini juga salah satunya adalah kita bikin kelas satu juga ada karena kita memang pengen untuk berdiskusi mengenai keresahan-keresahan kita banyak sekali keresahan keresahan kita yang juga gak direkod ya mungkin karena nanti apa namanya nantilah untuk episode-episode lain gitu seperti wawasan kebangsaan oke nah itu itu sesuatu yang nanti apa namanya kita ada di behind the scene BTS nah tahun kemarin kita tuh bahas mengenai sebuah keresahan yang tabu jadi masing-masing kita share mengenai gimana sih gitu ya kita ada di area-area yang udah umur-umuran after 30s ya kita bilangnya gitu ya jauh banget after 30s gitu ya jadi ininya rentangnya iya rentangnya banyak gitu jadi kita udah di after 30s tapi below 50s before 50s dan banyak yang pemikiran-pemikiran yang kita curahkan kemarin di keresahan yang tabu di episode yang kemarin yang kita tuh nih kemana sih gitu apakah memang kita on the right track kita udah membuat keputusan-keputusan yang oke karena kedepannya kita merasa arahan dari hidupnya harus udah lebih terarah nih dan juga kita udah perlu lebih apa namanya punya ya punya arahan yang lebih jelas apakah kita udah pas disini dan ternyata kita sebelum diskusi tadi kita mulai ngecek nih diri kita masing-masing dan ternyata beberapa itu udah ada hal yang kemarin mungkin dibicarakannya seperti apa sekarang udah ada yang memang udah melakukannya udah berubah atau malah gak jadi atau apa nah ini kita pengen bahas nih jadi diharapkan kelompok capir juga bisa melakukan hal yang sama dan juga coba reflect back juga nih apa nih yang terjadi dan biar bisa bareng-bareng nih mungkin share di komen juga kemarin ngapain sekarang ngapain sehingga kita bisa bisa share juga gitu nah ini asik nih mungkin Iwan boleh cerita dulu nih Iwan dulu nih saya dulu iya Iwan karena ada-udah ada apa namanya shiftingnya nih udah terlihat shiftingnya yang sebelumnya apa nih yang 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 sempat jadi keresahan juga dan sekarang udah dimana gitu atau udah udah mengambil langkah apa ya asik juga nih ya ya langkah baru ya sebenarnya sih kalau dibandingin sama tahun lalu ya ada beberapa perubahan sih mungkin tahun lalu balik keresahannya waktu itu mau mencapai perubahan dekade dalam umur mau gak mau ya itu ya mau gak mau itu harus dilewati tapi itu beneran diantara semua fase misalkan dari ke 20-an ke 30-an 30-an ke 40-an gitu ya mungkin kalau yang 20-an ke 30 ya mungkin agak takut dikit gitu ya terus 30-an ke 40 ini lebih sedikit menakutkan sih karena mungkin balik lagi ke kayak kita berani kayak reflect back 20 tahun ke belakang selama kita kerja misalnya di 20 tahun kita asumsi kerja di umur 20-an udah ngapain aja sih udah mencapai apa aja sih sedikit banyak kita pasti akan meng-compare diri kita dengan orang lain sadar gak sadar walaupun sebenarnya kalau di pikir-pikir ya kalau melihat apa yang udah dilakukan ya harus banyak bersyukur juga sih cuman akhirnya setelah reflect di tahun lalu ngelewatin setahun selama masa pandemi sampai sekarang sebenarnya semua keresahan itu hanyalah di pikiran aja sih oh nah ini menarik nih ini yang lu melihatnya jadi ketika lu reflect back kekeresahan yang cukup mengganggu mungkin ya pada saat itu ternyata itu hanya di hati saja ya karena akhirnya perpindahan usia itu cuman suatu marker imajiner gak akan ada yang berubah secara maksudnya antara lu umur 39 sama 40 sama 41 apa bedanya sih sebenarnya ya mungkin kalau secara internal ideologi kita mungkin ada sudah ada degenerasi ya mungkin ada cuman mungkin gak aku takut nih ngobrolnya bahasanya udah degeneratif jadi Iwan secara ini gak sadar tapi dia sebenarnya berubah berubah ya ya mungkin lebih banyak capeknya banyak pegelnya tapi dari dulu juga kayak gitu kan sebenarnya oke oke cuman yang lebih banyak itu lebih banyak ke dipikiran aja sih sebenarnya kita kan suka jadi overthinking untuk sesuatu hal yang sebetulnya belum terjadi tapi kita udah memikir kayak berbagai macam possibility dan spekulasi kira-kira apa sih kembangan terjadi itu sebetulnya yang bikin kita merasa gak tenang dan was-was pada sebetulnya pas udah dilewatin ya sama-sama aja kok gak ada yang dikhawatirin selama kita udah berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gak akan ada penyesalan sih jadi overthinking ya jadi biasanya ada overthinkingnya juga ya dalam wah ini menarik nih menarik tapi menurut gue sih itu balik lagi ke apa ya ke nature dari masing-masing orang sih ya orang kan punya punya pembawaan yang berbeda-beda pribadinya gue secara personal mungkin agak sedikit overthinking tapi mungkin orang lain bisa take it lightly untuk semuanya gitu ya mungkin salah satu lesson yang bisa gue ambil adalah gak usah terlalu banyak mikirin dan terlalu untuk apa yang lu mau hadapi di depan gitu karena baik lagi nasib itu kita mungkin bisa mengatur sekitar 90% sampai 95% dari arah hidup kita cuman ya sisanya kadang-kadang ada sesuatu faktor yang unpredictable gitu ya dan mungkin kalau dilihat lagi ke episode yang kemarin yang kemarin sama Anjar gitu ya kalau kita udah kerjain semuanya semaksimal mungkin gitu ya yaudah hasilnya gimana nanti tawakal aja menarik let's learn ada overthinking jadi lu memaknainya beberapa wah yaudah biasa aja ya gak usah terlalu gak usah terlalu ya terus udah gitu yaudah kita pokoknya otakannya terbaik nanti ya gimana nanti dan salah satu jebangan dari overthinking itu adalah yang gue rasain kita akhirnya jadi gak ngelakuin apa-apa instead of ngelakuin action sih oh ya oh karena jadi males karena aduh gimana ya gini gini pusing pusing sendiri tanpa pusing sendiri tanpa ada output ataupun action yang jelas sih karena lu ngerasa bahwa ini bener gak ya ini bisa apa ini beneran harus gue lakuin gak ya jadi akhirnya kebanyakan mikir tapi lu gak ngelakuin apa-apa mungkin itu satu-satunya yang gue seselain sih jadi kayak misalnya tahun lalu gue sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan lebih cepat mungkin kalau bisa dilakukan itu bisa menambah failing dan kakasih di gue yang sekarang gitu tapi itu lewatin karena simply karena gue bingung ini perlu dilakuin atau enggak atau kayak malah kebanyakan mikir aja jadi kayak banyak banyak bingung ya bingung itu menurut gue sih emang bikin orang jadi lost jadi gak fokus dan itu yang gue sesalin karena itu jadi waktu yang terbuang jadi ada ada part yang mungkin kalau dari lesson learn-nya lo kayaknya kita ya boleh mikir tapi jangan kebanyakan lebih banyak dilakukan aja gitu mungkin ya daripada daripada nanti ini karena karena justru sebenarnya kalau mungkin melakukan ya akhirnya mungkin yaudah mungkin ada yang jalan ada yang enggak mungkin gitu tapi jadi tahu at least kalau ini lo cerita bahwa apa namanya oh harusnya gue bisa melakukan itu gitu-gitu ya lebih baik nyesel melakukan sesuatu terus gagal daripada gak ngelakuin sama sekali sih karena kita akhirnya itu nambah satu faktor overthinking lagi karena kita gak pernah tahu ya iya aduh harusnya gue kemarin tuh ngelakuin kayak itu loh mungkin gue sekarang bisa lebih berhasil nah itu kan lebih sorry lebih kubat lagi sebetulnya jadi kita menyesali sesuatu yang gak kita lakukan di masa lalu terus jadi kebawah sampai ke masa sekarang menarik menarik jadi keoverthinkingan itu akan membuat dan menambah elemen overthinking berikutnya ya bener bener kayak snowball snowball sebetulnya oh snowball effect waduh oke juga menarik nih ya temen-temen buat gue sih ya buat gue sih itu siklus yang mesti dihentikan sih semakin cepat lu realize bahwa itu mempengaruhi hidup lu gitu ya dan face terutama gue rasa sih dari si face yang bisa kita lakukan jadi ya harus di stop secepatnya sih menarik ini menarik ya karena gue juga suka ada juga ya beberapa temen yang oh iya gimana nih kalau kayak gini gimana kayak gini dan itu juga pemikiran-pemikiran yang apa namanya mungkin lu perlu lihat juga apakah itu overthinking atau memang lu mikirin atau memang udah kebanyakan mikirnya gitu ya nah lu kan mungkin ada sedikit tips atau ini gak ya kapan sebenarnya lu kapan sih merasa overthinking gitu maksudnya kan kadang-kadang kan ketika sedang menjalannya kan kita belum tahu ya apakah ini over atau ini under gitu ya under tinggi gak dipikirin gitu ya kapan lu maksudnya lu sampai akhirnya bisa melihat sebelumnya gue tuh over tinggi gitu gue tuh orang yang kebiasaan kalau beli sapo di supermarket sampai ngelihatkan ingrediennya segala macem terus dibandingin dibandingin gitu itu kan sebetulnya hal yang tidak itu hal yang tidak perlu sebetulnya kenapa 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 gak perlu karena sebenarnya pada dasarnya semua sampo itu sama aja kurang lebihnya ya saya pernah kerja di pabrik sampo oh iya oh iya betul tapi kan sebetulnya dari sisi ingredien sebetulnya ya sama aja kan sebenarnya gak sama cuman maksudnya lu ya itu kan debatable ya maksudnya sama lebihnya juga semua kecap nomor satu cuman apa namanya apa alasan lu karena gue juga pengen tau nih kenapa kan apakah itu overthinking atau ya memang menurut gue itu kan biasa aja lu juga kalau mau beli Raki ini baru beli keypad keyboard wireless nah coba boleh tunjukin dulu Ki nah Raki juga baru beli wireless bisa dilipat bisa dilipat nah apakah Raki ini nanti kita bahas juga untuk Raki apakah ini adalah overthinking overthinking atau underthinking nih Raki karena intinya Raki pengen beli lagi ya ada lagi yaudah oke Wan gimana Wan karena gue pikir bahwa baik lagi kita hidup kayak episode kemarin tuh series of decisions kan semakin cepat kita bisa mengunduskan sesuatu semakin cepat lu bisa melanjutin apa yang lu lakuin kan jadi kalau semakin lama kita berpikir gitu ya itu kan sebenarnya adalah energi otak kita kita pakai untuk memikirkan sesuatu jadi akhirnya gue bisa bisa ngerti kayak kenapa sih kayak si Mark Zuckerberg tuh pakai bajunya cuma gitu-gitu aja karena mungkin dia cuma pengen motong proses kemikiran untuk hal-hal yang gak terlalu penting gitu ya mungkin itu sampai ekstrimnya atau kayak siapa sih yang yang bajunya sama terus Malcolm Fred Blink yang gue kita bisa ngambil satu putusan dalam one in one snap buat gue sih tapi itu terlalu terlalu ekstrim sih karena gimana pun kita tetap harus ada mikirin jadi jadi gue kepikir bahwa mesti dibedain antara thoughtful kita memikirkan sesuatu sebaik mungkin dengan akhirnya dengan si overthinking itu iya 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 gimana lu tadi juga menceritakan mengenai wah harusnya gue bisa melakukan itu jadi ada seperti sebuah kesempatan nih kesempatan yang terlewat atau deadline yang terlewat gitu dari dari pemikiran lu mungkin itu bisa juga kali ya jadi salah satu apa ya kayak cek apa namanya ada batas lah lu kalau mikir terus jangan sampai yaudah ini lu disini harus harus jadi atau enggak gitu karena kalau enggak ya lu akan ini mungkin kalau misalnya gue dengerin cerita lu gitu ya karena baik lagi kita hidup itu kan ada umur dan kita melewatin waktu gitu dan setiap kesempatan itu ada window timenya lah ya pada saat kita udah ngelewatin waktunya itu udah lewat kan jadi maksudnya pada waktu kita emang perlu memikirkan hal tersebut kalau bisa dilakukan secepat mungkin emang kita mesti ngasih deadline sih seberapa lama kita bisa memikirkan hal itu sampai kita cukup-cukup merasa firm yaudah gue ambil keputusan ini gue dengan segala konsekuensi jadi ya lesson yang bisa gue ambil adalah kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan ataupun dipikirkan yang enggak usah terlalu lama mikirin itu perlu dilakuin atau enggak ya kasih waktu sehari tiga hari seminggu mungkin maksimal abis dari itu yaudah lakuin aja langsung ambil keputusan aja gitu ya dan action mungkin itu karena memang bener sih kadang-kadang juga kalau ya kan bukan hanya overting ya kan kalau stres ada banyak pemikiran orang stres itu kan suka jadi mas ngapa-ngapain ya jadi kalau misalnya itu malah jadi gue pengennya pengen tidur aja atau misalnya jadi malah gue pengen aduh ini kok busing banget sih jadi malah jadi malah jadi sesuatunya kalau misalnya dikerjain mungkin jadi selesai bermasalahan dan kita stres kalau gue sendiri sih kadang-kadang stres adalah gara-gara mikirin sesuatu yang belum gue kerjain dan hal-hal lain yang mungkin belum gue ambil keputusan ngegulung aduh aduh bingung gak bisa ngapain terus gue mengambil shortcut dengan time traveling dengan tidur gue di masa depan beberapa jam kemudian dengan masih pusing tapi akhirnya gue ngerasa bahwa itu ada kayak self-torture sih jadi nyikis diri sendiri dengan akibat kayak gitu sih makanya gue akhirnya bisa ngerti orang yang bilang bahwa lu kalau berdisiplin is liberating katanya kan berdisiplin itu adalah membebaskan diri lu karena lu mau memaksakan diri untuk membebaskan diri gitu ya jadi kan misalkan lu misalkan lu disiplin kerjain sesuatu tepat waktu disiplin buat ngambil keputusan secepatnya jadi akhirnya lu punya betulan punya free time dan lu melepaskan kapasitas lu berpikir yang saat biasanya suka penuh gak jelas gitu ke dalam sesuatu hal yang mungkin emang lu perlu yang perlu lakukan dan diunjungnya adalah bisa buat kita nikmatin hidup sih karena semakin kita stress semakin kita kebanyak pikiran akhirnya kita kan terkungkung juga ya terkungkung ya banyak hal kelewatan banyak hal yang kita gak lihat banyak kesempatan opportunity yang gue rasa gak bisa kita tangkap karena kita kayak terkungkung di sesuatu hal yang sebetulnya kalau dipikir ini gak penting banget sih dipikirin gitu terkungkung dalam pemikiran kita juga ya kayaknya itu ya pemikiran kita sendiri ya ini menarik nih disiplin is liberating karena ya mungkin mungkin si disiplin itu akan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita sebenarnya gak pengen mungkin ya mungkin ya ya maksudnya gak terlalu pengen-pengen banget aduh ini kok harus ini sih gue harus ini cuman kalau kita disiplin dan memang dipaksakan justru itu membantu kita membebaskan diri dari pemikiran-pemikiran kita yang suka menggungkung itu ya 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 termasuk kayak apa ya taking care of ourselves gitu ya selama ini kan kita olahraga gitu ya selama ini kan kita gak bisa terlalu banyak beraktifitas karena bikin badan terlalu berat gitu ya gak enak badan gitu ya kerja dikit pinggang sakit gitu ya cuman kalau misalkan gue olahraga terus gue memperkuat otot perut dan pinggang gitu ya terus akhirnya kalau gue kerja akhirnya gue gak sakit terus gue gak cuman kayak terbahan aja jadi kayak lebih banyak hal yang bisa dilakukan kan sebetulnya betul-betul wah menarik nih ini asik nih ini sebuah input ya yang asik gitu disiplin elaborating oke-oke thank you one ya ini karena ada ada beberapa pandangan nih jadi ada ada bagaimana lu gak overthinking juga iwan melihat beberapa part ternyata ini harusnya gak usah dipikirin segitunya juga gitu dan ada cost dari opportunity atau sesuatu yang sebenarnya lu bisa lakukan dan ini sesuatu yang yang apa namanya bisa jadi insight juga nih ya untuk bagaimana ke depan nice nah kalau Raki gimana nih gue iya nanti sebentar lagi gak ngapa-ngapain tapi hidupnya sukses banget ya kan ada new responsibility misalnya gitu kan ada banyak banget lu tahun ini lu tahun kemarin banyak banget lu at least dua yang kita aja tau gitu ya kan lulus satu kedua lu ini bikin buku bikin buku lulus bikin buku jadi Presiden Isaka wah gila gimana-gimana lu bagaimana lu mengatur mengatur waktunya gimana nih nah itu kalau latin artis lu gini apa sih gue gue sepakat banget sih tadi sama yang Iwan omongin ya dulu kan kita ada kekhawatiran keresahan gitu ya tahun lalu gue inget banget tuh kita diskusi pertama kenapa kita buat kelas Sabtu tuh karena kita punya keresahan yang sama gitu ya bukan keresahannya sama tapi sama-sama punya keresahan di kondisi kita yang waktu itu dan sekarang gitu bahkan nah kalau gue flashback kalau buat gue gitu keresahan itulah yang gue merasanya keresahan itulah yang membuat kita hidup ternyata jadi kalau kita gak resah maka kita akan gak kemana-mana gitu kalau menurut pendapat gue jadi kita akan yaudah gitu aja gitu gue belajar banget tuh gue bukan waktu kita diskusi kemarin kan apa yang tadi lo sebutin itu bukan sesuatu yang gue rencanakan gitu dengan gak tau ya buat gue buat gue pribadi dengan dengan memikirkan keresahan justru itu mendorong gue untuk melakukan sesuatu juga ternyata gitu kalau gue agak agak apa namanya gue sepakat tadi sama Iwan cuman di satu sisi gue ternyata juga butuh butuh mendefinisikan keresahan gue dan kayaknya sih ngobrol sama Iwan dan Ebin itu juga cukup membantu mendefinisikan keresahan gue sebenarnya apa sih yang mau gue lakukan segala macam dan yang yang gue gak tau ya melewati setahun kemarin ternyata dengan kita dihadapi tantangan pandemi ini yang ngebuat kita takutan gitu kita khawatir kita stres gitu ya bisnis kena dampak gitu ya kan maksud gue during 2019 mungkin kayak pekerjaan gue juga mungkin lagi lumayan oke gitu ya 2020 tuh gak oke kerjaan gue jadi kalau lo tadi sebutin beberapa hal yang berhasil gue lakukan di 2020 di sisi lain kan di sisi bisnis tentunya kena dampak dampak pandemi yang lumayan berat gitu jadi gak gak apa namanya gak semuanya positif juga sebenarnya gitu di 2020 kemarin nah tapi yang gue cukup syukuri sih ya dengan di apa peralihan dekade ini gitu ya mau gak mau memang membuat berpikir kalau buat gue gue berpikir segala macam khawatiran kan juga muncul gue udah segini sekarang gue udah dimana sih gue segini gak sih yang gue mau gitu apa sih yang kurang gue harus kejar apa gak sih itu kan muncul semua ya pertanyaan tuh kayak kayak muncul lah bukannya ambisius cuman kan merefleksi gitu ya kalau gue sih menganggapnya apa namanya tahun kemarin tahun refleksi gue sebenernya gitu gue merefleksi bagaimana dan gue sepakat sama Iwan gitu overthinking is not good gitu karena ternyata apa namanya overthinking itu membuat gue jadinya nonton Netflix dan tidur gitu kalau gitu kan suatu serial gitu biasanya kalau gue overthinking akan suatu gitu nah pada saat dilakuin aja lah gitu mungkin bener kata Iwan sih pembicaraan dengan Anjar kemarin sebenernya sangat relevan ya lo harus terima juga kalau kemarin atau lo bisanya dapet segini lo jalanin gitu atau kemarin gue lakukan dengan cara yang mungkin tidak perfect sehingga gue ada di posisi sekarang ya lo jalanin apa namanya yang terbaik dari apa yang lo lakukan sekarang itu juga menurut gue accepting ya acceptance lah kalau gue temanya tuh acceptance sebenernya gitu lo accepting bahwa lo disini gitu lo disini ya lo jalanin sebaiknya gitu apa namanya dibilang gak jadinya gue baru melewati sang dekade itu sang dekade itu Ebin akan segera Iwan udah duluan tapi emang detik-detik itu lumayan sih lumayan buat mikir ya buat gue ya bukan masalah ketakutan tapi ngebuat jadi mikir aja gitu bahwa memang oh iya ya apa namanya ya memang begini gitu ya gue sekarang adalah dampak dari apa gue kemarin gitu kan dan ya do your best lah gitu yang sekarang bisa dilakukan ya dilakukan yang bener gak usah overthinking artinya yang mau dilakukan ya lakuin aja mau bikin podcast ya bikin aja podcast gitu kan salah satunya begitu kemarin juga ada tuh yang ngomong sama gue yang menonton kelas satu juga hi gue ngomongin masalah pajak nyata halilintar gitu kan gini 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 apa hebat bukan hebat maksudnya lu gila pendapatan lu gede banget gitu lu pajaknya aja sekian puluh miliar gue sih cuma bilang satu hal kalau lu gak nyobain bikin youtube lu gak akan tau betapa sulitnya menjadi seorang atah halilintar mungkin lu akan melihatnya bahwa oh iya lu artis lu gampang dapet uang segini gitu lah kalau lu bikin youtube dan lu akan ngerti memang atah halilintar itu hebat bisa begitu dia hebat contoh dari nilai viewer jumlah viewer atah halilintar sama kita mungkin sedikit beda sedikit beda walaupun gak jauh-jauh amat menurut gue cuma kita bisa ngerti bisa ngerti oke memang ini dan lu juga sadar bahwa ada yang namanya segmen market ada yang namanya viewer sukanya yang seperti apa 260 juta pemirsa ini doyannya ke arah yang mana kan lu jadi paham dan that's okay juga tapi lu paham setengahnya kan lu gak cuman merencingkan mata doang dan segala macem jadi gue sih ngeliatnya gitu ya don't over thinking gue sepakat bahwa setelah ngelewatin semua ini kemarin itu menurut gue refleksi sekarang menurut gue juga banyak sebenernya yang masih ada di kepala gue kepinginan-kepinginan kan tetap ada kepinginan-kepinginan itu tetap ada cuman kayaknya gue sekarang lebih tidak gue lebih bisa aksep bahwa itu adalah ya itu adalah suatu keinginan dan pada saat gue bisa lakukan ya gue lakukan tanpa gue terlalu over thinking jadi gue memang less over thinking sekarang sih jadi kalau gue lakukan ya gue lakukan kalau gue gak bisa lakukan gak bisa gitu gue lakukannya gitu dan kayaknya kemarin gue bilang juga satu hal yang penting banget juga adalah gue sadar betul bahwa ternyata gue bisa disini karena teman-teman gue dan keluarga gue hal yang paling penting itu ya untuk lu cukup 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 embrace itu jadi gue kayak ya everyone gue gue ngerasa ya kemarin mungkin gue sibuk banget kerja apa segala macem kayaknya gue juga kurang kurang punya waktu untuk bisa say hello ke orang-orang gitu ya ya gue sih ngerasa ya oh gue juga bisa ada disini karena mereka semua so saatnya juga gue untuk lebih banyak say hello banyak orang gitu ibaratnya ada rasa itunya lah yang gue gue kayaknya gue gue ngeliat ya 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 bener ya gitu gue kayaknya udah harus mulai inilah apa namanya menginjak bumi gitu ya jangan terlalu banyak diangan-angan di kepala sama du lakukan yang bisa lakukan lah gitu gitu bro kalau gue ngeliatnya asik 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 kayak gini kayaknya asik-asik aja bin banyak banget yang Ebin lakukan di kemarin gue tau banget oke kalau gue mungkin ada beberapa sih ya yang recently yang gue gue cukup rasakan ya mungkin merasakan atau gue diingatkan diingatkan sih mungkin ini mungkin terakhir yang gue yang ini adalah mungkin yang tadi ada hubungannya dengan acceptance atau apa tapi kita tuh gak bisa apa-apa sebenernya gitu ya kalau gue ya kalau gue ini ada beberapa kayak kemarin kemarin tuh kan ada pengumuman sekolah ya nah gue tuh pengumuman sekolahnya tuh buat gue penting karena kalau misalnya itu ya gue bisa berangkat kalau itu gue ya gak berangkat gitu ya bukan gak berangkat berangkat cuma mungkin gue gak sekolah atau misalnya itu gitu ya gak ada yang bisa lo kontrol jadi gue akhirnya ada di sebuah sebuah saat dimana gue oh ini udah hari pengapa pengapa namanya pengumuman dan gue gak berani kan gue gak berani buka karena kita lagi zuman-zuman tuh lo bilang iya kan gue gak berani nih gak berani buka gue bilang gue belum gak dibuka nih terus udah gitu ya alhamdulillahnya sih alhamdulillah dapet sekolah yang gue pengen selamat ya alhamdulillah nah cuman disitu tuh gue merasa bahwa wah bener ya gue tuh gak bisa apa-apa gitu ya maksudnya gue bisa apa namanya berusaha gitu tapi apakah dengan segala macam yang lo miliki aja dan ini kan masih simple ya lo cari sekolah gitu kan masih banyak hal-hal lainnya lo kan lo dengan segala macam apa lo lah misalnya mungkin lo ya mungkin ada pengetahuan lo skill lo knowledge atau apa tetap membuat lo di bawah satu titik bahwa lo tuh memang harus pasrah gitu ya dan mungkin ya ya Tuhan lah yang menentukan gitu dan itu udah gue gak apa misalnya ya Tuhan ya gak lah lo yaudah gue tuh gak ada apa gak bisa ngapa-ngapain gitu gitu ya jadi yaudah ini memang ya gimana diarahkannya aja gimana gue dikasihnya gitu ya ya sekali lagi ini bukan berarti lo gak usaha-usaha atau kayak gimana ya cuman at that moment gue bilang waduh bener juga ya maksudnya gue jadi jadi apa namanya ya itu itu salah satu part yang gue gue apa namanya rasakan gitu jadi mungkin dari satu sisi itu gue merasa bahwa kalau memang seperti gini berarti kita itu juga kalau tadi kan mungkin gue ambil dari sisi overthinking atau misalnya ada apa gue juga melihat bahwa yaudah gitu karena toh at the end of the day lo juga gak bisa tau apa-apa lo gak bisa menentukan apa-apa gitu might as well mendingan lo cobain aja gitu karena gak ada yang tau gitu lo cobain bisa hancur juga ya bisa bagus juga gitu ada kemungkinannya juga gitu dan you don't have control gitu terhadap-terhadap itu ya jadi yaudah menurut gue ya kita cobain itu mungkin sesuatu hal yang masih dalam apa yang kita bisa lakukan kan oke kita bisa coba nih oh ternyata gak berhasil gitu jadi ada beberapa maksudnya itu sih satu yang menurut gue cukup kritikal dan reflecting back sama yang kemarin ini salah satu diskusi kita kan ada juga gimana sekolah kalau sekarang ada big change kan tahun kemarin kalau ada big change gimana dan gue salah satu ditanya lo kalau sekolah gimana kalau misalnya lo dapet kesempatan untuk sekolah lo mau gak gitu gue juga ditanya waktu itu kan gue jawab mau-mau aja walaupun dalam hati gue ini gimana caranya ya tapi ya sekarang ini sudah ada dan ya lo harus manage aja gitu kan gimana nih lo sekarang untuk ngatur ini semua gitu dan apa namanya ya mungkin gue diingatkan dan ditunjukkan aja sih untuk untuk bahwa apa namanya yang punya kuasa untuk seluruh kiri kanan dan maju mundurnya kehidupan gue itu itu tuh apa namanya bener-bener sangat berkuasa gitu ya ada lulus wawasan kebangsaan ya itu bener-bener sudah mengimplementasikan pelius ya belum betul pelius pada sebelumnya ya saya ada bukunya soalnya tes CPNS eh Bin boleh gak di-share dok kuliahnya dimana kuliahnya gue ada di apa namanya di universitas namanya LUN 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 itu di Sweden dia ada di sebuah apa namanya sebuah kota di selatan selatan Sweden LUN itu bukan Stockholm ya Stockholm di utara kan ibu kotanya di bagian utaranya itu sekitar 5 jam kalau naik kereta wih kalau naik sepeda mungkin lebih lama lagi nah yang menarik nah terus Nini istri gue sekolahnya ada di Malmo Malmo itu 15 menit dari dari si LUN itu oke jadi kota di Sweden ada yang besar itu ada 3 satu si Stockholm dua ada Gotenberg kalau gak salah ketiga si Malmo ini ini kota pelebuhan cukup terenang gue punya saudara dulu di pelayaran gitu terus udah gitu sempat ke Malmo juga jadi sekolah ini kotanya cukup cukup bukan terkenal ya mungkin ini lah kota pelabuhan yang cukup ini dari sisi maritim kalau sekolahnya maritim oh dia maritim law oke oke khusus maritim sekolahnya world maritime university nah gue sekolahnya judulnya adalah managing people knowledge knowledge and change itu apa namanya nama nama amin alhamdulillah ini kenapa karena ya mungkin karena gue tertariknya itu jadi ini mengenai managing people gitu-gitu kan ada knowledge management gitu change management nah kayak UMPTN ini tuh teman-teman kalau UMPTN itu mungkin sekarang SEBN PTN untuk yang lain itu mungkin sekalu dan si Pat Maru ya si Pat Maru PP ya untuk angkatan-angkatan yang lain ya si Pat Maru ya jadi kita kalau sekolah jadi sistem ininya tuh pendidikannya tuh integrated seluruh Sweden lu kalau misalnya sekolah itu daftarnya ada ke satu site mau lu sekolah dimanapun jadi satu site itu mau bachelor maupun master maupun yang lain nah lu terus bisa pilih kalau kayak kemarin master gue bisa boleh empat pilihan gitu jadi ada pilihan satu pilihan dua pilihan tiga pilihan empat sekolahnya dimana-mana aja gitu jadi pilihan satu pilihan satu alhamdulillah dulu pilihan dua kemajuan dong kemajuan dong 20 tahun iya bener-bener itu kemajuan akhir-akhir 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 jelisanya jadi nah asiknya ini ya gue mungkin apa namanya si Malmo ini 40 menit kalau naik mobil ke Copenhagen Denmark gue pengen pengen nantilah gue udah ngobrol sama Epco dulu juga lagi pengen cari-cariin gimana jadi kalau misalnya Epco bener-bener oh gue harus dateng kesana kalau gitu nah asik-asik asik-asik kita nanti ya tunggu kita ada kelas satu edisi bener-bener bener-bener duduknya sebelah-sebelahan buka itu dong Google Maps oh ya gimana sih biar kebayang menyenangkan nih kapan berangkat gue sih udah informasikan belum sih belum ya sebenarnya gue kalau misalnya guenya panggungnya Juni Juni karena Minit udah mulai sekolah nih Juni dari Juni Juli sorry Minit udah mulai kuliah Juli nah cuman gue sekolahnya itu baru mulai nanti Agustus karena beda kan jadi jadi di ospek dulu ya ya jadi ada apa surba bawa kursi goyang apa kursi goyang apa namanya kursi goyang sama akang teteh disana iya akang teteh disana sama buku perkenalan katanya ada buku perkenalan nah ini ya coba kita jaksel dari jaksel nah ini nih eh kelihatan ya screen sharing ya kelihatan nah 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 ini aduh gue tau gak sih gue kangen banget kayak Eropa gue baru sekali seumur hidup Eropa banget kesana lagi nah ini disini nih nah dia kalau di peta nah ini nah ini kalau di peta Eropanya nah dia disini nih luni disini oh itu ini ini luni itu nah dia tuh dimana nih kalau di peta keseluruhannya ini kan Inggris ya Perancis Belgia Belanda tuh kecil dia tapi kenapa dia menjajah Indonesia padahal cuman segeri gini gitu nah Belanda ini Jerman ya nah ini nih Swedia nih segini nih bahkan gak kelihatan namanya nah ini segini nah fun facts ya bahwa negara kepulauan terbesar di seluruh dunia itu adalah Swedia oh karena ada bulu-bulu kecilnya karena bulu-bulu kecil katanya ya gue gak tau apakah itu karena propaganda mereka aja atau bukan Indonesia yang beneran habitable kali ya gue gak ngerti sih tapi kayaknya jumlah pulau aja setau gue pulau ini kecil-kecil gitu nah jadi disini nih ini Jerman Denmark makanya bahasanya agak mirip-mirip nih core-nya tuh Germanic kata temen gue core-nya Germanic nah Copenhagen kan disini nih itu itu nyebrang nah ada ke ini ke bawah laut bawah laut oh ini bawah laut kalau misalnya ini kalau dari Copenhagen ke Malmo ya ke Sweden oh seru banget ya disini jadi masuk kesini set muncul set turun lagi disini coba klik ini ya residence board ini oh jembatan jembatan penghubung sudah di Denmark nah ini nih gitu gak tau ada gambar-gambarnya di atas dong berarti di atas ada masuknya juga oh ya di atas tapi ada terenggungan enak banget buat gak buburit ya sorry-sorry Suramadu Suramadu ya betul gitu nah jadi itulah nah nah ini ini soalnya disini nih dia nih di bukan di central station nah ini ada sekolahnya mana ya pokoknya ada ada World Maritime kalau gak salah dekat sini bentar ya bentar nah nah disini nih nah disini sekolahnya kalau sekolah gue insyaallah ya Allah nah ini disini jadi aduh semangatnya harus banget mudah-mudahan ya ini ini katanya nih ini sesuai dia mungkin nomor 2 paling tua ini sama ya kayak ini dipati ukur ya sama banget gue pilih yang mirip harman setengah ini gue pilih yang mirip lulusan dicemburin ke sini dicemburin ke sini disini ada Sanusi Harjadinata nih Rektorat belakang RR-an SBA sebelah kiri gitu ceritanya luar biasa luar biasa semoga lancar amin 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 nantikan bit ya boleh silahkan kita boleh berkunjung ya ya main disini main-main banyak nih banyak anak-anak kan disini ya mungkin banyak anak tuh ada yang mau kalau gitu asik disini nanti oke gitu aja mungkin ya teman-teman kelompok pencapir semua hari ini kita ngobrol-ngobrol mengenai keresahan dan journeynya gitu ya kayaknya bagus juga kalau setiap tahun kita iya refleks lagi nanti ketika umur kita udah 75 misalnya gitu ya kan berarti udah berapa 35 tahun dari sekarang gimana nih coba kita lihat lagi yang episode pertama episode udah berapa ratus ribu episode gitu ya gitu bagus lah konsisten namanya kan konsisten justru yang paling penting tuh konsisten karena kan apa namanya disiplin apa kan disiplin is liberating is liberating jadi kalau kita disiplin tapi itu bagus banget disiplin is liberating gitu nanti kita lalu disiplin selalu mengandalkan ini nanti lama-lama kita lebih lepas dari apa ya kalau sering ngerjain oh kita terbawa jadi kita pengetahuannya ini kita gak penasaran lagi ini kan karena udah bikin dan mungkin mudah-mudahan semakin kesana ya kita udah ya sekelas atau halilintar lah minimal ya ininya ininya ya viewer dan itu yang kita kita harapkan konsistensi ini dan mudah-mudahan kelompok capir bisa grow together gitu ya bareng sama kita untuk bisa sama-sama berproses dan berkembang oke kelompok capir semua senang sekali bertemu di dalam acara reflektif pada hari ini ya yang mudah-mudahan jangan lupa mohon maaf lahir dan batin mohon maaf lahir dan batin betul mohon maaf lahir dan batin semua ya selamat ber kita bertiga kita bertiga semua kru kelas satu iya oke di sana ya kamera sound engineer kita dan manager kita dan oke dan homebandnya jangan lupa oke teman-teman suka denger kayak awal-awal training sex itu men kita thank you so much di masa pandemi ini memang ben gak terlalu banyak ya iya makanya iya jadi seneng banget katanya diajak gitu oke sekali lagi kalau ada komen atau apa silahkan kasih komen ke kita nanti kita akan bahas dan kita akan ketemu lagi episode berikutnya bye-bye bye bye sub indo by broth3rmax